Masih dari kota Semarang, saudara, banyak pengendara sepeda motor yang melanggar aturan penutupan 8 ruas jalan di kota Semarang untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Para pengendara nekat menerobos pembatas jalan yang sudah dipasang sejak tanggal 18 Juni lalu pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Upaya penutupan 8 ruas jalan selama 24 jam yang diperlakukan oleh pemerintah kota Semarang untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah melonjaknya angka kasus COVID-19 ternyata tidak ditaati oleh masyarakat. Banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerobos pembatas jalan. Bahkan pengendara lebih memilih melewati trotoar daripada harus memutar arah. Kebijakan penutupan 8 ruas jalan di kota Semarang yang ditutup mulai 18 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga 2 Juli 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di kota Semarang yang mengalami peningkatan. 8 ruas jalan yang ditutup antara lain Jalan Gemah Raya, Jalan Lejen Suprapto Kota Lama, Jalan Ngesrap Timur 5, Jalan Imam Barjo, Jalan Kelampisan Raya, Jalan Supriyadi, Jalan Lampertengah, dan Jalan Surat Moraya. Masyarakat terus diimbau untuk tidak kepergian jika tidak ada keperluan yang mendesak dan tetap didisiplin protokol kesehatan. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah